Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul Seperti janji gue di video sebelumnya Kali ini kita akan belajar bagaimana Cara menjual foto di 500vx Mulai dari cara Mendaftarnya dan juga cara Mengupload fotonya menggunakan Aplikasi 500vx Versi mobile dan juga Versi websitenya Oke sekarang kita coba Mendaftar di 500vx Dari aplikasi androidnya dulu Pertama kalian download dulu Aplikasi 500vxnya Kemudian di install Terus kalian klik tombol sign up Terus checklist I agree to Blah 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 Terus klik tombol continue With email Ini ngomong-ngomong kalian sebenarnya bisa Mendaftar langsung lewat gmail Ataupun lewat akun facebook kalian Oke kita lanjut Kalian isi alamat email yang masih aktif Dan bisa diakses Saat itu juga di smartphone kalian Terus isi juga kolom passwordnya Nah password ini Dia nggak harus sama dengan password email kalian Dia minimalnya 8 karakter Dan bebas aja sebenarnya passwordnya Lalu kalian klik tombol sign up Terus klik tombol ok Ini kalian sudah terdaftar menjadi kontributornya 500vx Sekarang kalian ganti dulu foto profilnya Kalian klik add avatar Terus cari foto yang mau kalian pakai Terus isi first name dengan nama depan kalian Dan juga last name dengan nama belakang kalian Terus yang paling bawah ini adalah username Kalian isi boleh dengan nama atau apapun Nama panggilan Isinya bebas aja Yang penting dia nggak boleh pakai spasi Kalau muncul pesan kayak yang warna merah ini Ini artinya username yang mau kalian pakai ini Udah ada yang pakai Jadi kalian cari nama yang lain Username yang lain Terus terakhir kalian klik tombol next Terus ini klik aja keep me update Biar kalian dapat update info dari 500vx via email Kemudian kalian buka email yang tadi didaftarkan Terus buka email dari 500vx Dan kalian klik tombol verify email address Untuk memverifikasi akun kalian Nah ini akun kalian akan dapat trial fitur membership Selama 14 hari ke depan Bisa melihat statistik foto secara lebih lengkap Terus upload fotonya bisa unlimited sebanyak-banyaknya Dan lain sebagainya Kalau mau tahu lebih banyak Bisa klik link learn about 500vx membership Nah kita lanjut aja ya Terus kalian klik tombol ok Nah ini yang kalian lihat di layar adalah Halaman beranda Atau halaman home nya 500vx Kemudian klik tab discover Ini kalian bisa lihat Foto kontributor lain Termasuk juga foto-foto pilihan editornya 500vx Terus kalian juga bisa lihat Akun-akun kontributor lain Yang foto-fotonya bagus banget Bisa dijadikan inspirasi Terus bisa lihat galeri atau album Yang mereka punya Tab resource ini berisi tutorial motret Baik yang dia gratis maupun yang berbayar Terus di tab notifikasi ini Kalian bisa melihat semacam statistik Dari foto yang kalian upload Bisa lihat berapa orang yang lihat foto kalian Terus dapat berapa like Dan lain sebagainya Kemudian di tab terakhir Ini yang paling menarik sebenarnya Adalah tab quest Berisi tantangan atau lomba foto yang bisa kalian ikuti Detailnya gue pernah bahas Di video 500vx sebelumnya Ini hadiahnya 500vx Terus ini 50 Terus 50 Ini juga 50 Dan yang paling bawah 200 Dia temanya Halloween Nah sebelum kita lanjut ke cara upload fotonya Kalian wajib tahu beberapa poin penting ini Yang pertama minimal Resolusi foto yang bisa di upload Untuk dijual di 500vx Adalah 3 megapiksel Maksimalnya 200 megapiksel Yang kedua Fotonya gak boleh ada watermarknya Jadi fotonya harus polos Dan yang terakhir Fotonya gak boleh foto nude Atau foto seksi Oh ya ini Lebih ke persyaratan foto yang Bisa dijual Kalau kalian cuma mau upload-upload aja Dan gak mau dijual Persyaratan yang tadi itu tidak berlaku Oke kita lanjut ke cara Upload fotonya Ke platform 500vx ini Pertama kalian klik Icon plus yang ada di tengah ini Terus cari foto yang mau di upload Tunggu beberapa saat Terus kalian kasih judulnya Deskripsi fotonya Dan juga masukkan keywordnya Nah sama seperti di Kebanyakan microstock agensi Keyword ini menjadi elemen yang Bisa dibilang paling penting Agar foto kalian bisa ditemukan oleh Calon pembeli dan mereka beli Jadi jangan sampai Sembarangan ngasih Keyword Jangan nyepam dan juga jangan terlalu sedikit Idealnya antara 10 sampai 25 Keyword Ini kalian klik aja Keyword-keyword yang memang relevan Dengan foto yang akan kalian submit Dan dia ini mirip dengan Textnya di IM Kalau keywordnya masih kurang Kalian klik aja yang icon plus Enter keyword Terus kalian tulis katanya yang Sampai nanti dia muncul Suggest dari Sistemnya 500vx Kalau sudah kita ke bagian Location Kalian search aja lokasi tempat Kalian ambil foto tersebut Terus pilih juga Kategorinya Sesuaikan dengan foto yang Mau di submit Misalnya ini kita masukkan ke Kategori Nature ya Terus ini yang paling penting Jangan lupa kalian geser Ke kanan Yang pilihan License this photo Terus di bagian Exclusively Ini kalian Geser ke kiri Kalau fotonya Mau juga kalian jual Di agensi lain Atau mau diposting di sosmed Tapi kalau misalnya Kalian mau jual Secara eksklusif Di 500vx Itu juga gak apa-apa Tidak perlu digeser Malah kalian bakal dapet Royalty sebesar 60% Buat kontributor Eksklusif Yang biasa Dan 100% Kalau kalian jadi Membersnya mereka Terus di bagian Advanced Detail Ini kalian Geser ke kanan juga Pilih yang Add watermark Biar foto kalian tuh Aman di 500vx Jadi kalau ada yang Download fotonya Dia bakal ada Watermark 500vx Kecuali mereka downloadnya Dengan membeli foto tersebut Terakhir kalian klik Tombol submit Nah ini udah selesai Proses untuk submit fotonya Proses selanjutnya Proses selanjutnya foto kalian Akan direview sama 500vx Apakah foto ini layak Dijual di website mereka Atau tidak Lalu proses reviewnya Kurang lebih antara Satu sampai tiga hari Kadang bisa lebih cepat Dari itu 24 jam mungkin Udah direview Nah ini baru beberapa menit Gue upload Udah mulai ada yang Nge-like fotonya Jadi 500vx ini Karena memang dia Basicnya Awalnya Aplikasi untuk Komunitas fotografer Dan Bisa dibilang Semacam tempat Pamer karya fotografi Jadi Cara kerjanya Emang kayak Platform Instagram Gitu ya Kalian bisa Like Atau juga bisa Komentar Foto kontributor lain Dan Sebaliknya Oke sekarang Kita ke tutorial Gimana cara Mendaftar lewat Website mereka Pertama kalian buka dulu Website mereka Di 500vx.com Terus kalian klik Tombol sign up Yang ada di pojok Kanan atas Terus checklist I agree To the Bla 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 Nah di pilihan ini Sebenarnya kita bisa Mendaftar lewat Akun Apple Akun Facebook Atau Bisa langsung Akun Gmail Kita pilih aja Yang continue with email Kalian masukkan Email kalian yang aktif Dan bisa diakses Di PC Atau di laptop Yang lagi kalian pakai ini Terus Isi passwordnya Dia minimal 8 karakter Boleh pakai password Yang sama dengan email Boleh juga Yang beda Itu gak apa-apa Kemudian kalian klik Add avatar Untuk mengganti Foto profile kalian Terus isi First name Dengan nama depan kalian Lalu last name Dengan nama belakang Nah gimana Buat teman-teman yang Namanya cuma ada Satu suku kata Misal cuma Fajrul aja Triknya adalah Di kolom last name Kita isi Spasi dan juga Titik Untuk username Jangan lupa Tidak boleh ada Spasi Jadi cuma Satu suku kata Terus yang Checklistan bawah ini Ini opsional Boleh di checklist Boleh dicentang Boleh juga Enggak Terakhir kalian klik Tombol next Proses selanjutnya 500px ini Akan mengirimkan Link verifikasi Ke email Yang didaftarkan Tadi Kalian buka aja Emailnya Terus kalian klik Tombol Verify Email address Nah ini Sudah selesai ya Sekarang kalian Sudah resmi Terdaftar menjadi Kontributor 500px Terus untuk Upload fotonya Kurang lebih Sebenarnya sama Dengan yang Lewat Aplikasi HP tadi Cuma di website Ini kalian bisa Submit banyak Foto sekaligus Terus untuk Penulisan judul Dan juga Lainnya Bisa berbarengan Kalau fotonya Memang Similar Atau mirip-mirip Nah Di pilihan ini Kalian Centang People Kalau foto yang Kalian mau Submit itu Ada objek manusianya Atau modelnya Model Release nya Kalian masukkan Via tombol Yang ini Terus yang Property Kalau di foto Kalian ada Objek Property nya Kemudian untuk Tutorial Gimana cara Bikin Property Release Model Release Gue pernah Bikin Videonya Beberapa Nanti Kalian cek Aja di Channel Ini ya Terus Kalau kalian Mau langsung Masukkan Foto-foto Ini ke Sebuah Album Atau Gallery Baru Kalian Buat Aja Kalian Klik Tombol Add to Gallery Terus Klik Tombol Create To New Gallery Dan Kasih Nama Galerinya Atau Nama Album Terakhir Kalian Klik Tombol Submit Selesai Tinggal Kalian Nunggu Aja Di Review Sama Kurator 500px Oke Segitu Dulu Video tutorial Jualan Foto Di 500px Seperti Biasa Kalau Masih Ada Yang Ditanyakan Silahkan Kalian Tulis Aja Di Kolom Komentar Jangan Lupa Di Like Dan Di Share Video Ini Kalau Kalian Rasa Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Di Konten Video Selanjutnya Tetap Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Wr Wb Kato